Halo, bertemu lagi dengan saya Febri. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan naskah video. Seperti apa sih pembuatan naskah tersebut? Penulisan naskah secara teoritis merupakan komponen dari pengembangan media atau secara lebih praktis merupakan bagian dari kegiatan produksi media. Penulisan naskah ini tentu saja melalui tata perencanaan dan desain pengembangan serta evaluasi. Seperti halnya proses menulis pada umumnya, penulisan untuk naskah video atau film ini juga dimulai dengan penelaahan ide atau gagasan dan topik. Gagasan yang telah dirumuskan kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Contoh ya, seperti ide gagasan di bawah ini, dampak negatif jejaring sosial. Bisa kita lihat di sini contoh ide gagasan. Dalam sebuah ide gagasan terdapat struktur cerita yang juga berisi karakter-karakter serta peristiwa yang terjadi pada karakternya. Disebut struktur karena menjadi kerangka dasar yang menentukan seperti apa bangunan ceritanya nanti. Tiga babak dalam struktur ini terdiri dari babak satu yang berisi perkenalan. Biasanya di sini berisi tentang pengenalan karakter, lokasi, tempat, dan sebagainya. Lalu babak dua berisi perkembangan konflik. Jadi mulai terdapat konflik antar karakternya. Lalu di babak ketiga berisi resolusi atau penyelesaian dari konflik tersebut. Tahapan berikutnya adalah pembuatan sinopsis. Pembuatan sinopsis, treatment, storyboard atau perangkat gambar cerita, skrip atau skenario, dan naskah program atau naskah produksi. Nah di sini kita bisa lihat contoh sinopsis untuk cerita terjebak jaringan Facebook. Di sini kita dapat lihat contohnya, sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang mengambilkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Biasanya digunakan sebagai prolog yang bertujuan memudahkan penonton memahami secara singkat isi yang ada pada naskah. Seperti penayangan streaming film, biasanya terdapat sinopsis yang memberikan kita gambaran besar seperti isinya apa, tentang apa film tersebut. Setelah ide cerita, sinopsis kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naskah. Naskah merupakan persyaratan yang harus ada untuk suatu program yang terkontrol isi dan bentuk penyajiannya. Sebuah naskah adalah ide dasar yang diperlukan dalam sebuah produksi program atau iklan. Kualitas sebuah naskah sangat menentukan hasil akhir atau produk dari sebuah program. Naskah pada umumnya berisi gambaran atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter toko utama, dramatisasi, peran atau figuran, setting, dan properti, atau segala hal yang berkaitan dengan pembuatan sebuah program video dan televisi. Naskah juga digunakan sebagai dokumen yang dapat mengarahkan sutradara dan kerabat kerja atau kru dalam bekerja menyelesaikan produksi program. Naskah sebuah program video berisi beberapa informasi tentang adegan yang melibatkan artis, setting, dan properti. Sutradara dan kerabat kerja harus mematuhi isi dan alur cerita yang terdapat dalam sebuah naskah. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dan istilah-istilah yang terdapat dalam naskah film. Sekian modul kali ini. Terima kasih. Terima kasih.